Sejak abad ke-17, sebuah istana dibangun di Castel Gandolfo, Italia sebagai tempat peristirahatan musim panas Sri Paus dan kini dihuni oleh Paus Emeritus Benedictus K-16. Berikut laporan Esther Mulyani dan Satya Pandia. Sekitar satu setengah jam, kami menempuh perjalanan dengan mobil dari kota Roma. Jalan berliku dengan pemandangan alam yang indah, kami lalui menuju Castel Gandolfo yang berada di wilayah kota Lazio. Istana musim panas Sri Paus berada di bukit tertinggi di Castel Gandolfo. Udara yang sejuk dan pemandangan Danau Albano yang indah membuat Castel Gandolfo menjadi kota tujuan wisata. Setelah latiran pada tahun 1929, diputuskan bahwa Gandolfo memiliki tiga vila di dalamnya dan vila yang didiam oleh Paus di dalamnya adalah namanya Vila Cibo. Di dalamnya juga terdapat taman tempat Sri Paus berjalan-jalan. Tentu juga ada gereja, kapela dalam ukuran yang agak lebih besar. Dan ada ruangan-ruangan yang sangat antik tempat Sri Paus menerima para tamu kenegaraan, menerima pemimpin-pemimpin agama. Istana di Castel Gandolfo dirancang oleh arsitek Carlo Maderno di abad ke-17 untuk Paus Urbanus ke-8 beristirahat di musim panas. Saudara setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 28 Februari lalu, Paus Emeritus Benedictus ke-16 langsung menghuni istana musim panas Paus di sebuah kota kecil bernama Castel Gandolfo. Di sini Paus Emeritus Benedictus ke-16 akan menghuni untuk sementara waktu sebelum nanti pindah ke sebuah biara di kompleks Basilica Santo Petrus dan mengabdikan diri untuk berdoa dan meditasi. Sabtu siang waktu Italia, Paus Franciscus mengunjungi Paus Emeritus Benedictus ke-16 di Castel Gandolfo dengan helikopter. Pelukan hangat Paus Emeritus Benedictus ke-16 menyambut kedatangan Paus baru asal Argentina itu. Keduanya kemudian berdoa bersama dan melakukan pembicaraan sekitar 45 menit di sebuah perpustakaan, namun tidak diketahui apa isi pembicaraannya. Pertemuan dua Paus pun ditutup dengan makan siang bersama. Esther Mulyeni dan Satya Pandya melaporkan dari Lazio Italia.